Hey guys, mumpung sekarang service intervalnya ternyata agak lama, untuk second dive-nya masih sekitar 1 jam lagi Aku mau ngebahas tentang produk-produk sunscreen favorit aku sekarang ini yang aku pakai Karena sunscreen itu penting banget, pelik kalau kalian suka traveling dan outdoor, kalian harus selalu pakai sunscreen Kalian di rumah pun itu harus pakai sunscreen selama itu udah ada matahari Apalagi kalau kalian keluar rumah Nah, ini aku mau ngebahas beberapa brand dan jenis sunscreen yang aku pakai Oke, kita mulai satu-satu ya Nah, ini itu adalah dari brand Supergoop Yang dia itu glow oil, jadi seperti namanya teksturnya itu adalah oil Tapi dia nggak lengket sama sekali Dia itu kayak moisturize juga SPF-nya dia 50 Dan bikin kulit glowing banget Di foto itu bagus banget Even aku kalau lagi nggak liburan pun aku pakai Karena kulit ini bener-bener jadi lembab Dan mengkilat banget Dan tidak lengket Ini one of my favorite Ini aku pakai bisa sekali trip pasti habis Lalu ini adalah dari Isdin Ini mereknya Isdin Isdin yang photoprotector active oil pro melanin technology Ini SPF-nya 30 Nah, ini adalah hidden gem buat aku Aku juga baru tahu Nggak sih, bukan baru tahu Tapi aku tahunya tahun lalu dari temen aku Dia orang Filipin Dia kulitnya bagus banget Dia yang kayak apa ya Orange Orange bagus, tanning bagus gitu loh Yang bukan buluk, hitam gitu loh Nah, dia pakai ini Dia sering pakai ini Tapi ini di Indonesia nggak ada Di Asia, aku nggak tahu Aku biasanya just tip Karena ini kalau nggak salah produk Spanyol Jadi ya just tip dari Eropa gitu sih Biasanya di farmasi ada Jadi dia itu promote natural tan Lalu ini juga salah satu favorit aku This is like my forever favorite ya Supergoop ini Ini bagus banget Yang ini aku biasa pakai buat muka Ini SPF yang 40 Nah, dia bagusnya tuh Kalau kalian lagi Nggak terlalu suka yang Mengkilat di muka Biasanya kan kurang suka ya Terlalu mengkilat gitu Suka glowing tapi nggak suka mengkilat Nah, pakai unseen sunscreen Dia kayak semi-made gitu Jadi kayak mengkilat tapi tidak Tidak kelihatan seperti orang minyakan gitu mukanya Nah, ini water and sweat resistant for 40 minutes Aku diving biasa pakai ini Makanya muka terjaga banget Dan makanya sih biasanya jangan kebanyakan Karena kalau kebanyakan suka masuk masker dan itu nanti ya pasti perih sih Next, ini adalah dari Purito Aku ini taunya waktu my previous trip with Penny Dash Ini aku ngeliat Inka Dia pakai, dia posting ada Purito Aku ya blind buy aja Aku beli Tokopedia Ini ada Centella Green Level Safe Sun SPF 50 Plus PA++++ Nah, dia ini Jadi kulit aku tuh kering dan sensitif Dia ini Aku udah coba di muka aku sendiri Dan dia aman banget Nggak bikin perih Terus ini Safe Ingredients For all skin type UV Shield Brightening Anti Wrinkle Calming Moisturizing No Sticky No White Cast Dan ini semuanya Klaimnya benar Kecuali Brightening Atau Anti Wrinkle Aku nggak tau lah ya Karena aku juga baru pakai Calming and Moisturizing Ini benar banget So, worth to try Last one Ini adalah Comfy Water Sunblock SPF 50 Plus PA++++ Itu juga dari brand yang sama Purito Dia ini water base Jadi ringan banget di muka Kalau menurut website-nya Dia ini cocok untuk oily skin Tapi walaupun aku Oily dan combination Kalau nggak salah Tapi walaupun kulit aku kering Dan sensitif Aku pas coba itu Aku suka banget Dia nggak bikin perih Dia Oil free Dia bikin kayak Kayak Apa ya Fresh feeling gitu Karena dia oil free No stickiness Light texture Ini benar 70% water base formulation 100% physical And no nano sunblock Nah Physical ini Banyak orang yang Kayak Pro kontra ya Dengan physical Karena Walaupun dia Bilangnya itu Banyak yang bilang Ini No white cast Tapi buat aku Ini pak Untuk aku coba Ini ada Slightly white cast Nah Walaupun slightly white cast Aku tuh I don't mind at all Aku jujur aja Aku suka Dan aku merasa Lebih aman Kalau Ada white castnya Tapi harus sedikit ya Jangan yang putih banget Kayak Pakai bedak Gitu Aku merasa Kayak Lebih 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 terlindungi lah Dari sinar matahari Dan Itulah mungkin Kenapa dia 100% physical Physical Sunscreen Yang artinya Dia itu Benar-benar Barriernya Di atas kulit Tapi dia Gak Gak Meresap Kedalam kulit Gitu Gitu So Physical ini Ini lebih gampang Luntur Kena air Jadi aku Pakainya Memang bukan buat Pas diving Tapi pas di surface Aku pake ini Gitu Dari Purito Nah Sekarang kita mau cobain Di kulit aku Untuk nunjukin ke kalian Gimana teksturnya Kita mau cobain Yang glow oil Disemprot gitu Terus Ini kulit aku Abis Bilas ya Tadi Abis diving Udah bilas Dan Dia jadinya Glowing Kayak gini Tuh Bedanya tuh Dan dia Gak lengket Aku sangat sensitif Dengan yang lengket Aku gak suka Dan dia Gak lengket Benar-benar Enak Jadi lembut gitu Di tangan Tuh Oke Terus Ini ya Isdin Ini juga bentuknya sama Tinggal di spray Cobainnya kemana ya Ke sini Seperti yang tadi aku bilang Ini dia itu Promote Melanine Jadi Kalau kalian Gak mau kulitnya Memang tidak Tidak Bertujuan untuk tanning Ya jangan pake ini Atau tidak bertujuan Untuk sedikit lebih gelap Sedikit lebih coklat Warnanya jangan pake ini Cuma yang aku suka dari ini Aku juga gak pake tiap hari sih Cuma yang aku suka Kalau misalnya Udah pucat banget Kulitnya Udah kelamaan Tidak keluar Ke outdoor Dan Ketika udah pengen lagi Untuk 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 Menggelapkan warna kulit Dia Dia gak bikin Kalau biasanya orang bule Kan suka banget Dengan tanning oil Yang terus langsung Jadi gelap Gitu kan Dark tan Nah Kalau ini Dia itu Promote Melanine asli kita Supaya Lebih mateng Gitu lah Ibaratnya Melanine Jadi kulitnya Terlihat Lebih sehat Lebih gelap Namun lebih sehat Bukan buatan Gitu Dan tetep terlindungi Karena dia ada Sunscreen-nya SPF 30 Glow oil Juga Eastden ini Dia dua Gak ada baunya Gitu Next Itu Kita akan Cobain Si green level Purito Centella Ini Oke Aku coba disini ya Ini belum ada apa-apanya Jadi dia juga Gak lebay Untuk Untuk Kayak Dia moisturize Tapi Gak membuat Gak membuat apa ya Gak Gak lengket Gak lengketnya Moisturize Bikin kulit kelihatan sehat Dan gak lengket Nah ini aku lagi pake Yang ini Aku lagi pake ini Tuh di muka aku Kalau Kalau Baunya sendiri Dia agak sedikit herbal Herbal I don't mind Ini agak sedikit herbal Dan dia memang dari Korea Lalu Ini Supergup Supergup ya Ini aku sih liat ya Kayak pake disini Aku biasanya Kalau pagi juga pake ini I really really like it Aku pernah satu trip Dan kulit aku Gak gosong sama sekali Jadi dia Semi matte Dia mengkira Tapi Dia glowing Tapi tidak Dia glowing Tapi tidak berminyak Dan tidak lengket juga Dan juga Dia gak ada baunya Pokoknya dia Cukup nyaman Untuk dipake Last but not least Ini ada Sunscreen yang waterbase Dari Purito Oke Kita liat ya White castnya ini Setebel apa Nih Taruh sini Segini To be honest Ini tuh One of my favorite Sebenernya Tuh Jadi dia memang Memberikan kesan Yang cerah gitu Di kulit Jadi kulitnya tuh Kayak Makin cerah Tuh Kelihatan gak sih Memang gak Jujur Ini menurut aku sih Ada sedikit white castnya Tapi aku I really don't mind Buat aku Tidak mengganggu Karena bener-bener Sangat tipis Dan muka Bener-bener fresh So buat kalian Suka traveling Buat kalian Suka jalan-jalan Buat kalian Yang even Keluar rumah Dari rumah Ke kantor Atau work from home Atau Olahraga Lari depan rumah Aku Strongly Advise Untuk Tetap Memakai Sunscreen Mau kamu itu Cewek Ataupun jawa Harus pakai sunscreen Kenapa Kenapa Pertama Kulit kalian itu Adalah organ Terbesar Di Badan kalian Kulit kalian itu Menutupi Semua Dan melindungi Semua Organ kalian Yang di dalam Ini Di dalam tubuh Dan Kulit kalian itu Merupakan Sign aging Yang paling Kelihatan Kalian Harus tahu Bahwa Matahari itu Selain sehati pagi hari Walaupun Hanya 15 menit Sisanya itu Dia ada juga Merusak kulitnya Banyak Merusak kulitnya Dia ada UVA Dan UVB UVA itu Even ke dalam rumah Dia akan Tetap masuk Kedalam Sign aging Yang paling kelihatan Itu adalah Di muka Di leher Dan di punggung tangan So Kalian harus perhatikan Kulit kalian Bagian situ Jangan lupa Pakai sunscreen Or sunblock Ini Bukan masalah Genit Atau tidak Genit Ini adalah Masalah Memperhatikan Kesehatan Kulit kalian So Perempuan Ataupun Laki-laki Sudah Saatnya So Perempuan Ataupun Laki-laki Sudah Sebaiknya Memang Merawat Kesehatan Kulit Segitu Dari Aku Next Time Mungkin Aku akan Review Yang lain-lain Lagi Oke Bye